Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe A doain dan mudah anda berjaya orang-orang ditambang amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya sebut taktah mengenai teman-teman jadi di video kali ini pengen melihat harga lagi teman-teman untuk ini yang ada di leleng di JBL diipar ya teman-teman kondisinya juga ini ada pusho FJ 2523 kroserinya wings box dibuka harga Rp380 juta ya teman-teman kondisi 2017 kalau untuk spesifikasinya C semua ini kelihatannya dari logistik ya kalau untuk seluruhan tampilannya ya 130 juta dan di depan ini juga ada aksor ya aksor yang sasisnya panjang jadi wings box juga aku enggak tahu sih berapa sih dibuka harganya cobalah kita nantinya lihat harganya ya berapa di aksor ini kelihatannya belum dibuka si aksor belum belum yang ini sama 3 380 ya 2523 kronos puluh juta ini ada kenter tapi belum dibuka teman-teman untuk harganya teman-teman ada kenter ada daina nah ini ya ini nih ya kan kenter 136 136 teman-teman dibuka 160 juta kodenya C semua 2010 ya teman-teman coba lihatlah ya kondisinya kayak apa nih Oh dia ada bocor bocornya dari mana ya tuh kabinnya kelihatannya tapi ini box ya kalau untuk terus serinya box boxnya ini kita lihat tadi ini ada pulso Ranger 500 dam di buka 409 409 ya 409 tapi nah kalau yang ini belum dibuka nantilah nanti keemang naiknya ini masih bagus ini masih bagus dari sisi kondisinya juga maupun apa eh apa namanya dari sisi tampilan ya ini platnya T belum dibuka harganya berapa itu ini ada elf nih di belakang ada elf dibuka 165 elf tapi yang Facebook ya yang Facebook ada box hello 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 the power steering elf tuh 125 125 PS tuh belum juga sini nih kondisinya ini masih lumayan bisa dipakai itu 125 PS di tahun 2015 Udonya 81.000 ya teman-teman pakai platnya ini lipat kuning dia dari Jakarta B 2015 eh bocor kalau untuk garden ya teman-teman tuh ya saya lihat nggak tuh sudah rembesan tuh ini juga sama melpotnya ada dirilas ya harus dilihat lah ya untuk sasisnya teman-teman aman kok sasisnya aman kalau untuk sasisnya teman-teman memang harus diungkit bener ya jadi biar bisa ngeliatin di area engine kayak apa nih di enginenya 2015 ini elef 2015 dibuka di harga 165 ya teman-teman lumayan lah kalau saya sih lebih prepare yang ini sih sekarang kita buat video ya sekilas dengan apa namanya harga-harganya mungkin yang eh pusho yang di depan sana berapa sih dari segi harganya nantinya bisa kita lihatlah tuh price-price nya ya pusho yang di depannya ya teman-teman itu aja sih mungkin di video singkatnya di sini ya teman-teman nantinya kita buatin yang pusho-pusho di depan dengan ada yang ini juga harganya berapa hari kita lihat lagi terima kasih udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman jadi di video kali ini pengen membahas sedikit terkait unit telang ya teman-teman di JBA tipar kita lihat nih ya pusho-pusho ini ya teman-teman di FG 2523 380 juta ya ini versi wingsbok yang memang banyak disini sama 380 juta juga ya teman-teman 380 juta semuanya ini kalau yang seri FG ya teman-teman teman-teman ini saya pengen ajak teman-teman juga ngelihat sama pusho tapi harganya lu ya ngeri harganya yang itu ini FG juga sama R138 ya teman-teman 380 ini seri wingsbok semua tadi harus panjang ya teman-teman ini 2017 tuh Aduh ya 2017 nih saya pengen nunjukin ke teman-teman ya nggak tahu kenapa ya harganya sesama pusho ya padahal sama pusho itu FG yang ini Kenjo Kenjo ya dengan kondisinya yang kayak gini tuh ya Kenjo itu 8,5 loh ya gila hampir lebih dari kali dua kali lipatnya ya teman-teman ya kalau Kenjo itu ya harganya mungkin kalau teman-teman ada yang paham kenapa kok bisa eh Kenjo ini harganya harganya hampir lebih dari dua kali lipatnya FG ya teman-teman toh siapnya kalau yang versi dam ya teman-teman kalau udah ada tulisan kayak gini ini eh bakalan masuk lelang ini teman-teman gitu loh kalau misalkan emang belum ada ini kan belum ada tuh untuk apa namanya eh tempelannya plotnya look berapa nah nantinya kan dikasih kayak gini nih kertas kayak gini nih teman-teman nah jadi kita tahu loadnya load berapa keterangannya berapa harganya tahun spesifikasinya tuh tuh Kenjo semuanya tuh emang di rata-rata harganya itu di 850 ya padahal FG ini ada sasis lebih panjang ya teman-teman kalau memang untuk ekspedisi kan enak ya kayak gini nih panjang kayak gini ya lagi taruh kode Sumatera ya kan eh sanggup banyak ya kan yang ini kan sasisnya pendek ya tapi harganya ini sasis boleh pendek tapi harganya gila 850 yang ini ini 38 ya jauh teman-teman ini aja kodenya posisinya F ya 38 bayangin aja 38 aja eh F aja udah 38 ini sebenarnya yang mulus ini teman-teman ini dengan yang itu tuh yang kalau menurut gue tapi belum ada harganya maksudnya dari segi kondisi apa eh fisik ya tapi kita kasih juga biasanya kan nah kondisi RNG nya juga dikasih ini sebenarnya yang ini nih mantap nih nggak tahu kalau misalkan emang 85 sama ya kan kalau yang ini ini masih berani lah kalau 85 kalau yang ini ya teman-teman soalnya dari segi kondisi di dalam interior istilahnya mempernya masih utuh grillnya masih utuh eh masih make sense lah dan kelihatannya temen-temen operatornya juga lebih lebih ngerawat ini tapi belum ada ini temen-temen tuh bukan itu download-load 160 tapi harganya Rp0 nggak mungkin ya kondisinya nih tuh masih rapih kalau ingin di teman-teman nih ya boleh ada bocor dikit aja dari PTU nya aja nantinya kalau dari segi mayoritas tampilannya mantep lah kalau yang ini tapi dia belum buka harga nih yang ini juga sama ya ketimbang yang FJ kayak gini ya teman-teman FJ yang panjang kayak gini ya mau wajar dikomen kayak apa apa aja yang beda-bedanya ya buat dia harganya lumayan jauh banget ketimbang yang seri FJ tetap agen sesama Fuso ya teman-temannya 38 dibanding 8x10 jauh kenjo nih si oren oren 6x2 6x2 iya ya 6x2 padahal ya 6x4 gitu loh maksudku 2x20 6x2 loh ya kalau yang ini kan yang apa yang FJ ini kan kita lihat penggeraknya nih sama ya penggeraknya juga 6x2 ya teman-teman tuh tuh penggeraknya 6x2 juga kenapa harganya jauh ya ini wingspok ini banyak nih kalau memang ada juragan logistik buat logistiknya mungkin bisa ya kalau memang ada yang minat tuh dibuka dibuka semua rata-rata kalau yang FJ ini ya udah fix dibuka semua nih kelihatannya udah ada kode-kode nomornya juga dari tempat logistiknya sebelumnya tuh ternyata di 380 juta top nih oke ya teman-teman itu aja nanti di komentar aja kenapa sih harga sesama Fuso tapi beda ya nah kalau yang ini malah kodenya C loh ya C murah kenapa orang banyak nggak minat ya 2523 nggak tahu lah kita sudahi dulu ya teman-teman melihat ini unit ini Fuso yang ada di sini ya harganya segitu terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tampang ya teman-teman jadi di video kali ini kita sesuai dengan request banyaknya request unit-unit lelang ya unit truck lelang baik yang ditambang maupun yang ada di on-road ya teman-teman jadi kita lagi di JBA Tipar dan sebelumnya terima kasih ke tim JBA Tipar Bang Supri dan tim yang udah ngijinin tim seputar tambang bisa buat video ada di sini dan kita lagi ditemanin ini oleh mas siapa? mas Age mas Age ya lagi ditemanin oleh mas Age mari kita ngeliat-ngeliat unit yang ada di sini ya teman-teman seperti apa unit-unit yang ada di sini nantinya kita pengen lihat ya teman-teman di sini ada unit Isuzu yang pertama Isuzu mas Age ya? Isuzu tahun berapa ini mas Age? ini kalau ngelihatnya tahun 2011 teman-teman 2011 kalau platnya DA ya DA itu bukan no no DA itu Kalimantan Selatan di area Banjarmasin nah jadi di area Banjarmasin ini unit manhole ya teman-teman manhole tampilannya kayak gini nih yang biasanya banyak ditambang jadi ya kan manhole manhole bawa ditambang ini dibuka di harga 142.5 juta di 2011 kita lihat dulu kondisinya yang pertama lihat kondisinya yang lampu-lampu kelihatannya udah bocor ya teman-teman ya udah banyak ada lumutannya juga bagian dalam ini covernya aja bisa diperbaikin lah ini Isuzu NMR ya Pak ya yang dari sini ya ini putih transmisi manual ini tahun 2011 kalau untuk podonya di 156.000 sekian ya 156.000 sekian ini tampilannya kayak gini lah ya lebih kurangnya teman-teman dari segi pampernya si utuh lampunya aja lampu dengan posisi si ini apa namanya di area grill depannya nih jadi ini udah beberapa penyok kalau misalnya memang dari sini kalau untuk disininya disini ada keratan dan segi atas masih utuh spion masih utuh nah kita lihat disini dari samping nih dari samping ini tuh tampilannya ya kondisi bannya memang bannya ya apa adanya ya teman-teman kalau misalnya posisi yang di lelang ini cuma skorlet aja bisa dibersihin biasa ya kalau misalnya memang ditambangkan untuk skorlet untuk main hall nya dari patria ini box nya dari patria untuk posisi di karoserinya teman-teman nah ini ini aja penyok kalau untuk tampilannya ini penyok kalau untuk kondisi mesin kalau tampilannya seperti ini lah ya kita lihat seperti itu kondisi mesinnya kita lihat di bagian bawah ini bisa lihat ini PTO nya juga ada ya teman-teman SD PTO oh no kan PTO itu Chrome Axle untuk kodenya teman-teman itu tampilannya kondisi bannya kempet bagian belakang ini penyok kondisinya bagian belakang utuh ya bagian belakang utuh lampu-lampu nya udah LED juga ini paling dempul-dempulan tampilannya kalau dari sisi kaca karetnya aja kelihatannya beberapa ada yang getas ya teman-teman karetnya di arah kaca kita lihat bagian sebelah kiri sini ini ini untuk tampilannya untuk kita lihat kondisi kalau untuk bagian main hole nya dikunci kita lihat di bagian dalamnya saja lah ya nah kali ini untuk posisi bagian dalamnya ya bagian door trim kotor ya teman-teman kondisinya kotor tinggal dikondisiin aja dipakainya engkol ini unit yang di lelang ini ya teman-teman ini mungkin harga yang lama kali ya iya sudah turun harganya itu ya teman-teman jadi tampilannya ya ala kadarnya gini lah ini nama aja unit lelang apa adanya nah ini aja udah pakai engsel-engsel gini aja joknya kayak gini tinggal diganti bungkusnya untuk posisi yang si karpetnya tinggal ganti ini kan karpetnya tipis aja ya teman-teman tampilannya secara dalamnya kayak gini nih dari segi tempat duduk safety belt coba kita lihat ya bagian kemudi kita lihat nih apa nih bagian kemudinya ini ya ini cuman opsional aja bisa ditutup gak tau kira-kira kalau menurut teman-teman kira-kira worth it gak sih kalau unit mungkin kalau main hole ini memang balik lagi jadiin main hole sih ya menurut saya sih soalnya sayang soalnya ada langsung dengan karuseri kan ya di belakangnya tinggal dibersihin lagi ini nya terus clearingnya ini ya clearingnya ini udah udah ngelotokkan gini emang apa adanya ya teman-teman tinggal diganti aja sih ada perlunya perawatan perbaikan dikit-dikit ini masih lengkap kalau untuk posisi sandvisor sandvisor lengkap lampu kaca belakang masih lengkap safety belt nya masih ada kondisinya untuk area parking brake untuk posisinya pedal transmisinya untuk cover-cover masih lengkap nih teman-teman coba kita test ya kalau misalkan emang duduk disini nah kita lihat teman-teman ini kuncinya gak ada ya teman-teman kalau itu tim tim JPA nya ini kalau untuk tampilannya kayak gini nih oh track atau mungkin dari top dulunya mungkin udah lunas ya ini teman-teman kalau untuk tampilannya ini dibersihin total nah kalau ditambang kan kelihatan ya kalau bekas tambang kan ada bekas dudukan bracket radio nya ini tuh kalau untuk tampilannya oke teman-teman nantinya kita coba bakal ngelihat unit-unit yang lain juga ada juga beberapa main hall disana ya ada juga beberapa main hall disana kita lihat kondisinya seperti apa kalau misalkan emang ini khusus video terkait main hall aja dengan mas AG nya kita lihat lihat juga disini ya udah ada karet-karetan juga di area springnya ya teman-teman spring depan spring depannya udah lihat juga ngolong di bawah sini kita lihat ini kalau untuk area kaki depan ya tuh jadi memang suzunya ini udah dirubah bisa 6x6 eh sorry bisa jadi 4x4 ya jadi 4x4 ya teman-teman ini kenapa dipasang karet-karet ini ya bakal lepas gitu ya ini kalau untuk tampilannya ini oke kita lanjut lagi ngelihat unit main hall dengan mas AG ayo mas AG kita lihat lagi disini ini untuk unit main hall ya teman-teman ini seratusan ini unit main hall lagi nih unit main hall yang ada di tambang ini dibuka aduh gak kelihatan teman-teman kita minitin dulu mau seratus tiga puluh tujuh yang ini seratus tiga puluh tujuh ini susu juga ya dari DA juga nih dari Banjarmasin tahun 2011 sama terus odonya di 156 ribuan terus ini sampai 2023 ya 2023 bar mesinnya ada ini exteriornya C interior C dan mesinnya C ini teman-teman kategorinya ya ini kalau untuk tampilannya kalau menurut saya lebih baik timbang yang tadi sih kalau yang dari yang ini ya 137 milot 86 ya teman-teman jadi tampilnya kayak gini ini atau ya apakah memang udah biasa kayak gini ya teman-teman jadi bocor kayak gini teman-teman tampilan lampunya tampilan lampunya ini secara depan nah kita ngeliat kolongnya seperti apa ya nih kelihatannya bocor ya di sana ya bocor di sana di sana bocor juga itu teman-teman ya ini endholenya sama dari patria ini untuk tampilannya band depannya kayak gini ini masih utuh nih nih itu tampilan di karoserinya serinya ini masih masih pas juga ini masih pas tadi kan gak geser tuh ya nah ini udah LED sama jadi dia masih utuh kalau untuk area main hall ini yang dibuka ya area baterai ini masih lengkap sih oke teman-teman nah ini untuk di bagian dalam ya kalau main hall ya teman-teman main hall nah ini lah tampilannya kalau main hall ini seatnya banyak masih rapih ya teman-teman masih rapih masih rapih bener masih rapih untuk dari sisi eee blub di dalam karoserinya ini dari patria paling ininya aja ya sejak ini gak nyambung-nyambung udah lepas sambungan jadi harus disambung ulang kita lihat dari sisi interior ini ada bocor oli aja yang kotor ya teman-teman biasa nah ini kalau untuk interiornya ini agak bersih seperti yang tadi ya juga di paling atapnya aja kalau misalkan kalian mau diganti si over atapnya ya teman-teman ini udah dipasang AC nya juga nih teman-teman nih dipasang AC nya ya dipasang AC ini radionya terus ininya ini paling patah nih ya paling patah ini ini si flapper nya si flapper nya aja seat nya agak lumayan bersih lah ya seat nya ini mungkin udah diganti kali cuman reador trim nya aja yang kotor tinggal dibersihin aja sikat bersihin ulang bisa ini jadi teman-teman nah dan untuk steering nya lebih baik ya saya agak mulusan lah kalau untuk kondisi steering nya alhamdulillah aku versi yang ulang bagian-bagian yang lainnya oke kita keluar dulu teman-teman led unit manhole yang ada disini ya di 2011 teman-teman ya 2011 kalau untuk manhole nya dibuka ada harganya 137 kalau yang ini yang tadi itu harganya nya sesuai dengan video tadi itu aja kalau di video led unit manhole yang ada di jba tipar terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel yang sebut tertambang ya teman-teman jadi di video kali ini kita pengen ngelihat unit yang ada depan sana ya disini kita lagi di jba tipar teman-teman terima kasih tim jba tipar yang udah ngingin kita kesini ya kita lihat dulu unit traktor head apa ini yang ada depan yang di jual ini kita lihat nih apa ini kondisinya lednya ini gantengnya ya belum lihat juga oh yudi ya teman-teman yudi oh ini masih stock ya teman-teman masih stock masih belum ada tulisannya ya kayaknya ini gandengannya tau ini lepas juga apa gak gandengannya ya kurang paham teman-teman ini juga mungkin masih stock yang di atas sana intinya kita coba lihat yang ada ini nih ada nih bis nih misalnya emang ada yang bis mania nih dilepas ini kategorinya maksudnya C semua ya 2013 teman-teman plat Jakarta kalau dari segi kaleng di 2022 nih bus pariwisata ya 197 teman-teman dibukanya nih kalau untuk tampilan secara jauhnya coba saya ambil setambil jauh kayak gini loh nih ya untuk tampilannya ya untuk segi lampu-lampu dia udah ada lednya disini ya VRL nya kelihatannya sini tapi ini udah mulai beberapa ada yang getas ya lampunya grillnya ini kalau untuk di bawah kolongnya teman-teman aku lihat ini ada yang bocor itu ya ada yang oli ini 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 kalau untuk spesifikasinya tahunnya 2013 plat Jakarta odonya 95 195 ya 195 ribuan sesinya di 3900 sekitar 4000 ribu sisi nih jadi eh ada kategori-kategorinya juga disini teman-teman tuh kondisinya keterangan gores benyok karat letak kecil dan lain-lain setelah cat ulang oli rembes mesin sedikit kasar odometer segini interior AC rusak masbot bolong spion dalam copot audio cover jok kusam spear kusam interior bodi baret penyok ban serep botak ban depan belakang botak semua paper tidak lengkap waipernya tidak ada waipernya tidak ada ini yang satu ya jadi keterangannya ada semua teman-teman kalau di jba itu jadi harus benar-benar dibaca dulu teman-teman harus benar-benar dibaca nih coba kita lihat dulu ini kondisi bisnya ya oh ini teman-teman kelihatannya sudah retak kita kondisi bisnya coba lihat nih nih misu bisi ini bisnya kalau dari segi joknya kayak gini nih nih tampilan joknya ya teman-teman bisa cukup rapi lah ya di dalamnya paling kalau mau ngerapiin lagi paling di arah-ara sini aja nih di arah-ara plafonnya ini teman-teman untuk tampilannya ya jadi teman-teman bisa lihat mastiin jok-joknya nih masih lumayan ya masih mantep lah jok-joknya ya seat belakangnya ada lima gitu tuh kalau untuk tampilan untuk dari segi operatornya ataupun bapak sopirnya kayak gini nih teman-teman jadi udah cat ulang nih di arah dashboardnya ya ini udah cat ulang kayaknya belum ada radio ini ya udah copot ya ini copot ya ini copot bisa sebrek dan lain-lain ini nah itu ya teman-teman jadi eh kalau untuk tampilannya yang ada di sini ya teman-teman jadi kita pengen eh lenglet bis truk dan lain-lain yang ada di CBA TIPAR ini teman-teman nantinya kita coba eh pasiin ke tempat unit-unit yang lainnya ya teman-teman ada Daina ada Genter ada Hino kita coba lihat unit-unit yang ada di sini semuanya oke kita jalan-jalan lagi lihat nanti yang ada di sini ini belum ada itu ada bis tuh dibuka 122 juta kita lihat Hino sesuai dengan rekrutnya teman-teman ya teman-teman ya sembari balik ke sana teman-teman ya sedih balik ke sana kita lihat ini stop stop ya ini stop stop ataupun udah di jual udah udah apa namanya udah laku ini ada nih, akibat bangor, suzu juga ya, suzu dibuka 76 juta nih, 76 juta, bentar lah kita lihat secara detailnya ya, depannya, itu suzu juga ada, ada yang berkali insiden juga ada itu ya teman-teman, nah ini Dutro, ini Dutro 60 juta nih, Dutro 2000, oh 2009, 2000, 2000, 2009, eh, ya, kita lihat-lihat di sini aja ya teman-teman ini ada HDX ya, kelihatannya, HDX ke ADL ya, HDX ke ADL, sini ya teman-teman, ini botak semua ban ya, ban depannya aja yang nggak botak, ini kantornya mulus nih teman-teman, mantep nih, tahun, wuhh ini baru setok ya, belum ada HDL ya, 136 bisa jadi, ini di minggu depannya lagi ya, kontak-kontak aja, orang itu ya, orang JBA-nya teman-teman, nantinya nomornya ada di, eh, deskripsi ya, deskripsi ini ada bis nih, ada bis plat Bandung, dilepas harga 150 juta teman-teman, bis panjang ini, kayak bisnya Mas Wahid ini oh, area Lampung, Jakarta tuh, tuh, montap ya, kira-kira berapa ini ya, tahunnya 2012 nih lor, 2012, Mercedes-Benz ya, Mercedes-Benz OH1526 ini ada Isuzu Elf, 6 speed, mulus juga ini, tampilannya, nih, ya, di, boh, belum ada harganya nih, masih mulus, mungkin, stock next, minggunya ya teman-teman ini ada bis juga, nih, ini ada HD 125 PS, di, lepas 180 tahun 2016, kodohnya di 94 ribuan kalau untuk keroserinya Adam ya, Adam tuh, keroserinya, ini bis, wah, ini lebih mahal ya, ini 2018 735 ya teman-teman 735, siapa ini, yang kenal dengan bis-bis mania nih, eh, udah dijual nih rupanya ya, kategorinya, maksudnya di C semua ini Isuzu, stock juga, nah ini 400 ya teman-teman ini Dam, Hino, Hino Dam, 429 ini agak lumayan nih, Fuso ya, di harga 200 tahun 2014 ya teman-teman oke, kita nantinya buat-buat video lagi, nantinya yang ada di sini ya, cek-cek lagi sedetailnya seperti apa dan, next, bisa seminggu sekalilah datang ke, eh, JBA Tipar ya teman-teman soalnya, ya saya record ini, posisnya besoknya tanggal merah, makanya di, jadiin, eh, hari Rabu untuk lelangnya ya, seharusnya akan kamis, biasanya oke teman-teman, kita balik dulu, soalnya siang ini akan ada beat, kita balik ke sini, jadi, eh, eh, eh udah steril, udah mulai steril, sekarang ya teman-teman, jadi, nanti siang mulai ngebeat, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, like, subscribe, dan share, sampai ketemu di video berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, botak kan ya ada botak nih, bannya udah botak juga, ini udah mau pecah ikan-teman-teman, rupa hai wabarakatuh, ketemu lagi di channel ini, seputar tambang, ya teman-teman di video kali ini, kita ingin lihat unit itu lelangan fus ko ya, teman-teman jadi ngelihat dulu unit Fuso nah ini yang pertama ya jadi yang pertama ini 2019 tipenya FE75 ya itu justru 74 HDV Udo nya Rp19.000an platnya Bogor BBB kategorinya ya bukanya 250 tampilan depan masih mulus teman-teman kita lihat dulu kalau yang di dalam interior ya ini interiornya teman-teman ini masih utuh joknya masih utuh plafonnya masih utuh ya masih sehat lah kita lihat dulu di dalamnya nah ini ya kalau untuk tampilannya ya joknya masih utuh nih dibuka 250 juta buka lelangannya ya kalau lelangannya coba kita tes dulu hidup ya Oh ini baterainya soal temen-temen kalau kita lihat yang ini lah baterainya udah selap harus dipancing ini kondisi di dalamnya ya bayanlah teman-temen ada kotor aja sih kalau yang lain-lainnya masih utuh Oke kita lihat ini canter yang lainnya yang di belakang sebanyak nih kelihatannya dia ada bugnya tapi dicopot ya ini kondisi engine-nya ya kering nggak ada yang bocor ya tuh ini kondisinya exhaustnya transmisi baterai ini kondisi garden ya di garden tapi banyak sana gundul ya banyak gundul sini gundul juga yang ini ini gundul nih kering nih terdanya kering tampilannya kayak gini ya lampu-lampu belakangnya masih utuh yang kedua ini HD 125 PS kode lelangnya 321 nomor lelangnya lotnya kodenya masih BBB ya kategorinya 2019 juga plat Bogor kodenya masih 8000 mananya lebih mudah lagi ya ini pempernya kondisinya ban depannya botak-kodenya botak ini banyak udah botak juga ini udah mau pecah ini untuk tampilannya ya itu masih udah harus diganti juga temen-temen lampunya cuma ada satu belakangnya coba lihat interiornya ya masih ada nih radionya masih ada radionya masih utuh doknya masih utuh dan masih wangi nih subisibusnya ini interiornya ya tuh kita coba running-in hidup nggak ya hidup nih 8000 ya 8700 km kanter tuh enak ya di seger nih temen-temen 2019 tuh enak ya yang kantor 2019 masih 8000-an ya worth it sih yang ini bimbang yang di depan itu sih yang memang perlu ganti ban sih kalau yang ini mah kalau untuk tampilan dashboardnya masih utuh ini untuk posisinya blowernya ya enggak belum memang belum masih sih kalau kenter oke kita lihat kenter yang lainnya ya lihat kenter yang di belakang ada dua lagi nih kenter yang di belakang kalau untuk engine dengan transmisinya terlihat lu ini ya nih barang dan ban cadangannya ada nih tapi lampunya cuma ada satu nah ini sama ad125 PS juga dibuka 250 juga ya temen-temen 2019 sama plat Bogor kilometer kilometernya bodohnya 8000-an tampilan depan masih utuh Fuso kita lihat tampilan belakangnya kayak apa ya kering ini temen-temen kita cuci aja memang kebanyakan bannya gundul nih yang ini udah gundul lampunya masih utuh ya dua yang ini dua biji untuk kondisi rangka gardan masih kering nah ini masih ada lagi nih satu lagi yang ini dua setengah juga ya sama 125 PS nah tinggal pilih aja temen-temen ini mau yang mana yang worth it nih ya kok deh loadnya ya kan pasti nah ini loadnya ada yang lepas satu kondisinya kayak gitu tuh uh yang ini ya kita lihat dulu yang ini ini sama ya rata-rata 250 juta ya dibukanya kita lihat dulu nih temen-temen kondisinya masih bagus ya yang ini ini lebih worth it ya biasanya drivernya lebih itu bersih ini jorok kelihatan tuh kita coba kelas dulu ya hidup nggak ini kira-kira wah ada lem-lemen lagi nih tuh 8300 tuh oke coy hidup gurih ya enter segera kita lihat yang paling belakang kayak apa sih ini 8000 tapi rata-rata 2019 dibuka dua setengah ya ini temen-temen sini temen-temen pucoknya masih ada ya kan setelah kita lihat dulu yang terakhir enter yang terakhir yang dibelakangnya sekali bukannya nih masih udah udah habis nah ini sama dua plat bogor juga ya ini harganya 250 tahun 2019 tapi ini tinggi ya kilometernya Rp14.000 dua setengah dua setengah lor ini interiornya rapih sih bannya masih yang depan ini masih utuh si utuh ini untuk posisi engine-nya ya si kering 2019 lah ya si saya pastinya tapi banyak beberapa udah gundul dalam ini aja masih utuh lampunya kurang satu jarangannya udah gundul juga rangkanya ini gardan nih gardannya masih ring ini untuk interiornya cutuh semua nih temen-temen 2019 ya 2019 tapi Rp14.000 kilometer yang ini Rp14.000 dia kita try lagi kita try tuh Rp14.000 ya Rp14.988 tuh gurih gak kira-kira ngotong nih temen-temen apa Rp14.000 nih tapi lebih worth it ini itu sih yang apa yang dua dari depan sih nomor dua dari depan dia baru Rp8.000 atau Rp9.000 tadi posisi si kilometernya juga sih ya ya harus dilihat total sih temen-temen kalau memang lelang gitu sama harganya dibuka Rp2.500 semua sih ya tergantung tergantung buka penawarannya orang-orang nantinya ya seperti apa ya temen-temen nantinya kita cek-cek lagi unit-unit truk-truk yang ada di GBI ini temen-temen seperti apa sih banyak unitnya oke temen-temen terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share sampai kita mau di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 190 ya 190 Puso ini 120 tahun 2005 waduh udah tinggi ya 700.000 tuh kategorinya ini bisa dilihat ya ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya temen-temen kita ngebahas lagi di tempat lelangan ini di JBA ya sebelumnya terima kasih ke tim JBA Bang Supri dan tim yang nginjinin kita kesini lagi kita cek-cek lagi ya temen-temen jadi di video kali ini kita sebelumnya kita udah ngebahas masalah yang kenter ya di sini ada juga satu itu kenter gak tau kelihatannya setok ya tuh belum ada harganya ya atau bukan dijual juga nah yang ada tempelan ini ya temen-temen yang dibuka lelangannya rata-rata kalau JBA tipar ini di hari Kamis ya hari Kamis kalau Kamis libur biasanya dimajuin di hari Rabu siang biasanya openbitnya nah kalau untuk update harganya biasanya di hari sebelum pagi pagi di hari lelang biasanya siangnya kan ngebit nah paginya biasanya udah update harganya ini kita bahas dulu menurut CDE ya UD Quester nah ini ya kalau misalkan emang kita dari jauh liatnya ya ini jadi dia pakai wingsbook kelihatannya pakai freezebook ini ya pakai yang freeze jadi tahun 2018 kilometernya tinggi 62 ribu 2018 ya nah ini kalau untuk nomor mesinnya warna yang merah dibuka harga 310 ya pelatnya-pelatnya karta oh rupanya CDE ini belum ada screen-nya ya belum ada screen-nya ya tampilan depannya beberapa ini lampu udah pecah teman-teman ini udah pecah udah pecah ya kondisi apa adanya ya namanya udah hilang nah ini ini udah penyok ini udah panas ini keretanya jika bakal mau pecah kalau untuk tampilan apa namanya eh tampilan di depannya ya teman-teman nantinya kita lihat kalau misalkan emang yang di dalamnya ini ya kita lihat nih nih tinggi ya memang ya Quester dia udah dipasang topi juga sih kalau yang ini udah dipasang topinya tampilannya kayak gini nih CDE 250 bannya ada cukup otak ya ini kelihatannya ini freezebox ya teman-teman kelihatan freezebox itu ya gitu ya tuh udah box pendingin tanky-nya ini tanky ini muffler ini ada CDE kita lihat lagi dari depan sini ya ini Fuso eh Hino Hino 500 tapi belum ada ini belum ada harga yang ini kita lihat lah ya yang ada harganya dulu ini juga sama belum ada harganya ini ada Aksor kelihatan ini 4028 ya belum ada harganya juga Isuzu NMR ini Isuzu ya tapi belum ada harganya nih teman-teman Isuzu bukan NMR ya FPM 285 kalau 285 kita lihat ya belum ada harga belum ada listnya Michelin ya Bannya baru ya tuh ini ini kita lihat penggeraknya oh dia 6x2 teman-teman 6x2 dia pakai box gini ya guning ini belum dibuka sih harganya belum dibuka oh 4026 ini 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 ada dibuka nih Isuzu ya Isuzu 95 juta 2013 waduh tinggi banget 200 ribu lebih kilometernya kondisinya apa adanya nih nah ini nih yang mantep nih kenter dibuka 140 2013 nih ya pakenya freezebox juga ya 2013 kilometernya udah tinggi 120 120 kondisi depan masih utuh masih lengkap tapi dia yang ankle ya ankle yang 4 ban tampilan dalam ini aja masih yang belum apa namanya yang kebuka ya teman-teman itu untuk tombol-tombolnya jognya harus dicuci dulu untuk plafonnya beberapa udah ada yang kebuka ya kelopak-kelopak gitu 2013 ini tapi dia yang ankle ini ya yang 4 ban kalau yang tadi yang mode yang 6 ban yang dibuka harga 250 ini bis nih yang kemarin masih belum sold ini ya bis kali aja ini eh Mas Wahid kali aja ya ada proyektor udah ada LED juga ya nah ini 2018 Hino 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 RK8 JSK 18 262 harganya 715 juta sung aja ya teman-teman kita pengen lihat-lihat dulu ya ini ini belum ada Daina ini ada yang 190 ya 190 Puso ini 120 tahun 2005 waduh udah tinggi ya 700 ribu tuh kategorinya ini bisa dilihat ya ini ada nih kita lihat lagi nih truk-truk yang di belakang kayak apa truk-truk yang di belakang ya ini ada Dutro 2000 2014 2014 odonya 200 200 ribuan ini ya ini dia pakenya box belakang ya lihat nih waduh kelihatannya corok ya kotor semua pelakonnya juga kotor harus disikat bersih sih kalau ini mah udah ada dashboard-dashboardnya udah beberapa emang udah modif-modifan pakai engsel ya kondisinya apa adanya ini dibuka berapa tadi 119 teman-teman 119 juta ya kali aja teman-teman ada yang minat terkait ke trek-trek atau berat nyetrek ya ini ada juga ini 2000 isuzu NKR 2011 ya 2011 dibuka 100 juta depannya udah beberapa ini udah ada mpulan udah banyak yang repak ini dibuka nggak ya 235 jg oh dibuka juga nih 25 jg di di 200 eh 480 tahun 2019 teman-teman 2019 235 jg dam wah jawabnya udah habis terus itu ya sebelahnya ya dashboardnya nantinya kita kalau ada kesempatan kita buat detailnya teman-teman kita request aja jg memang untuk eh dam ya dam saya malah minatnya ini loh tapi belum belum di list harganya belum ada harga kita belum tahu harganya berapa ada listnya jadi belum dijual untuk minggu ini kalau yang belum ada listnya itu teman-teman ini sama ya 128 ultra juga 128 2012 pakenya box box kayak gini nih aduh maaf penumpangnya udah gak keruan ini dicopotin tinggal dipasang kayak gini ini aja nih ya kan dutro cover itu udah harus dipasang lagi di lingkiknya harusnya dipasang lagi 128 dia pakai yang box ini sih box lumayan tapi ini ankle ini yang truck yang 6 band yang 6 band ini gak dibuka ini masih setok kita lihat lagi keliling keliling ini tractor head tractor head ini oh UD ya gak ada gak dibuka harganya ini sama juga belum buka belum dibuat juga harganya masih dikisaran stok 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 nya disini ya itulah temen-temen jadi kita lihat unit jadi lihat lihat stok stok yang ada disini ini 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 harganya belum dibuka harganya ini loh yang mantep tapi belum buka harganya juga nantinya kita lihat lagi lah yang di belakang kayak apa sih bisa dilihat kondisi truck-trucknya juga yang ada di belakang ya oke teman-teman terima kasih udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pakai C-flapper juga bisa nih di sini C-flapper nya kalau misalkan emang pakai ini kalau nggak mau pakai ini juga bisa c-flapper jadi naik plus minusnya hai 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 rambut bergaduh ketemu lagi di channel seputar tambang ya teman-teman banyak yang request mobil biasa mau dilihat di kondisinya lelang ya inilah kalau tampilannya ya biasanya ditambang juga nih tahun 2019 eh eh 2017 sorry 2017 Toyota Fortuner 2017 kilometer masih 35.000 dibuka 260 juta udah pakai LED proyektor poklemnya tetap ya grill-grillnya platnya eh itu apa ya cerbun eh ini kalau untuk tampilan engine ya kita lihat ini utuh terawat kelihatannya baterainya masih ada juga kalau untuk tampilan engine ini teman-teman nantinya kita lihat dietnya yang lain-lain lagi ya nih kalau untuk tampilannya 2017 dibuka harga 260 juta ya pelaknya masih pelak bawaan kayaknya banyak ringtone ini udah kilis ya mudah pakai kilis ini untuk tampilan interiornya doorframe nya coplat mewahnya teman-teman juga ada juga untuk pijakan ini ya di tampilan interiornya nih kayaknya metik nih mewah ya Nah kita nampilin biasanya kalau ditambang itu dipakai oleh project-project manager ini ya tergantung juga ya project manager nya memang project tambangnya yang cukup gede juga sih teman-teman ini untuk narok kaca mata lampu ini ada TV kecil lampunya nih tuh sini ada lampu-lampu itu untuk seat bagian tengah terus di bagian belakang dia lipat kan kiri ya setelah kita lihat nanti di belakang nih laci-laci bagian depan Ecomode power mode dia ada speednya disini ini untuk shifty nya disini nih parking rear mundur NDS nya disini ini untuk AC nya ini untuk double din nya ini ada lampu eh ada jam juga ya nih laci speaker nya ada juga di situ ada speaker tuh speaker sini tuh speaker nih steering nya ya Fortuner dia pakai ada shift lever juga pakai shift lever juga bisa nih disini shift lever nya kalau misalkan emang pakai ini nggak mau pakai ini ini juga bisa shift lever jadi naik plus minusnya mantep ya teman-teman ya tapi minumnya juga sih lumayan pertunan Oke saya masih penasaran ini dua koma empat uh ini solar live diesel ya 2017 nih nih ini bagian tempat tempat penumpang ya bagian tempat penumpangnya mantep ya 2017 tapi masih terawat ya sepun 2017 nih ini joknya bagian tengahnya juga bisa ditarik nih nah jadiin cup holder untuk minum tuh teman-teman ini tampilannya ada port nya juga ya 12 volt sini ini untuk 54 kilo ada gantungan gantungan ada speaker lengkap lah ya AC tuh coba kita lihat di bagian paling belakang ya 2017 mantep ya tadi aja dibuka tuh 216 juta kita tunggu udah mau lihat untuk bagian bakal belakangnya itu pakai pegas elektrik dia pakai suite gini kalau mau menutup tampilan bagasi belakangnya ya luas juga sih masih terawat 270 kondisinya utuh semua tekan aja VRZ 2022 utuh mantep nah ini biasanya yang ditambang ini dengan ada di belakang yang single cap kita lihat nih ya ini biasanya yang ditambang portuner sudah jarang import for engine single cap single cap tahun 2012 yang ini ya plat jakarta odonya 114 biasa lampunya sedikit buram kalau untuk tampilan daripada engine nya kita lihat disini ya kita cek cek kita lihat dulu nih untuk tampilannya ya tampilan engine nya mungkin kena air aja jadi tampilannya karatan ya teman teman nozzle injector nya seharusnya ada cover lagi sih ini bisa gak ada ya ini tampilan engine nya kelihatannya ini ribbon sih kelihatan banget tuh ribbon ini bodinya ini yang gak di cet nah ini beda ya kelihatannya terus ribbon ini nah tuh bercak berbeda kan bodinya jadi di dan gak terlalu rapi ya di cetnya tuh kelihatan kan harusnya karetnya dicobotin dulu jadi kelihatan kelihatan ya effort effort ranger single cap single cap 2012 kilometer 100 ribu nah kita lihat tampilan di dalam interior nya ya nah ininya udah pakai lapban nah tuasnya udah kayak gini nih wucul wuculan ya ya apa adanya ya teman teman apa adanya nih udah pakai modif-modifan masih pakenya engkol jadi seharusnya ada switch ada engkol juga oh ini di modifnya kayak apa nih kelihatan ya kalau di ripennya tuh ripennya kelihatan kalau rapi dikit aja tetep ini ini bannya pakai samfero dia jitiradial profil 265 75 R16 coba kita tutup dulu ya engine nya ini nah ini ya teman teman jadi single cap 6 speed ban sepiro nah ini tampilan box belakangnya nih yang itu udah ada penyok katanya fix ini tampilan di bagian operator nya nah ini ya tampilannya udah sawback bagiannya gini steamy wear gak kira-kira ini steamy wear steamy wear ini kira-kira ini gak hidup ya apa namanya eh kondisi unitnya kalau hidup aja enak mati baterai nya sawback coy ini masih utuh toponnya masih utuh aduh ini tampilannya ini coy tampilannya hmm itu saya yang klep ini di arah gasis ya lempang kita lihat tampilan belakangnya lampunya kelihatannya baru ya pasang baru dua biji ini lumayan sih kita lihat di bawah sini ini ini oh iya wow ini udah belak coy angker angkanya kita lihat kita lihat lagi ya dia masih ini kalau masih disini disini nah itu loh biasanya ini ditambang untuk support, biasanya untuk bawa barang ya, bawa kunci, bawa spare part, biasanya yang ada ditambang-tambang ya teman-teman. Oke ya, ada Fortuner itu lebih lama lagi bila adanya. High Ace biasanya untuk sarana karyawan kebalik. Oke ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyota Dyna, ini yang Canter 125, tapi karoserinya solar atau nggak apa bensin ya. Tanky-nya Viru 125, kata 18 ya. 2023 ya, 2018. Ini yang sasis panjang, karoserinya lost bug. Nah ini ya teman-teman, ini Kenjo. Lanjut lagi kita, si Oren, Dusso 220 ya. Dusso SJ2523-nya ya. Nah ini kan barisan pertama, ini barisan keduanya ya. Udah subscribe belum? Yang belum subscribe, langsung segera di subscribe. Tak doain. Mudah-mudahan dapat juga kayak orang-orang ditambang. Amin. Dan subscribe itu gratis. Langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya ada Toyota Dyna, ini yang Canter 125, tapi karoserinya solar atau nggak apa bensin ya. Tanky-nya. Viru 125. Nggak tahu ini cat apa stripping, nanti kita lihat lah ya. Terus ini ada Elof, Max. Terus lanjut di sini ada 125 ya. Canter juga sama. Masih banyak truk-truk yang lain ya. Tuh kayak yang Yudi. Yudi semua bis. Artinya kita coba buatin lah ya teman-teman videonya. Mungkin kita kesini mendingan di hari Kamis. Informasinya udah ada tempelan kalau untuk price ya. Untuk harga-harganya ya teman-teman. Ya nantinya kita lihatin lagi lah kondisinya kayak apa di depan. Yuk lanjut ya teman-teman. Jadi sini ada Hino ya. Hino 500. Tapi ya kondisinya apa adanya ya teman-teman. Kalau di JBA memang apa adanya. Sesuai dengan kondisi yang apa ya. Udah terparkir lah. Udah terparkir ya. Memang itulah kondisinya. Nah kalau untuk price-nya kan atau harganya belum muncul ya teman-teman. Nah ini banyak ya. Ini sticker-sticker semuanya. Kelihatannya memang ini truk benar-benar jauh. Tuh dari sedulur mana itu. Bogor. Lain-lain ya. Banyak. Ini 500. Tapi karoserinya dump. Karoserinya dump ya. Kondisinya ya padanya kayak gini. Contoh kayak gini teman-teman ya. Ini udah ditirep. Terus damper ini. Ini ya kondisinya. Ya tapi kan harganya pasti beda ya. Ketimbang yang. Ketimbang yang benar-benar mulus ya. Ini kayak kunci-kuncinya. Body-body ya. Memang apa adanya. Kan bisa diperbaikin juga. Ini yang masih mulus nih ya. Nih. Mulus ini. 2018 ya. 2023 ya. 2018. 2018. Ini yang sasis panjang. Karoserinya lost bug. Kondisinya masih mulus. Lihat ya. Dari segi pintu-pintunya. Lihatnya drivernya juga ngerawat ini. Tuh. Kondisi-kondisinya. Bampernya masih utuh. Lampu, fog lamp. Masuk banyak tuh. Si mayoritas. Si tebal ya. Nih. Kuri sampingnya. Yang ini versi. FL260JW ya. Yang sasis panjang. Yang. Ya. Pakainya. Lost bug nih. Kalau tampilannya. Tuh. Dari segi belakangnya juga. Masih. Relatif. Mulus. Dari segi tampilannya. Nih. Kalau temen-temen pengen lihat. Eh. Kita ngolong yuk. Nih ya. Kalau kondisi di bawahnya. Bawah apa. Area transmisi. Drive stop. Lang panjang. Kita coba lihat. Belakang. Sarang saya. Area belakangnya. Nih. Itu. Ada chambernya. Chambernya. Tapi posisi di bawah. Belum pasang drive. Eh. Cover. Nah. Join. Panjang memang. Ada. Berapa join ini. Itu. Ada dua join. Joinnya di tengah dia. Dua biji. Maplornya di arah sana. Di belakang. Masih bagus ya. Temen-temen. Relatif ya. Kalau yang bagian belakangnya. Ini kan. Rata-rata. Ini pakai. Biasanya. Vulcanisir ya. Kelihatan tuh. Enggak ya. Punci belakang. Lumayan ini. Untuk Sumatera ya kan. Si. Lumayan prospek. Ini yang Longsburg. Masih ada truk juga. Itu dijual juga. Masih ya. Ya. Yang itu. Bis. Iya. AKDP ya temen-temen. Hino. Hino Sukabumi. Pelabuhan Ratu. Ini untuk tampilannya. Yang Hino. Ya. Situ ada Elf juga. Yang ini yang Hino tadi. Yang apa. Lo sebab. Sumulus ya temen-temen. Nanti lah. Di hari Rabu lah. Kita coba. Eh. Buat ini videonya. Soalnya ada harganya disana kan. Kita lanjut lagi yuk. Kedepan. Nah. Ini ya temen-temen. Ini unit. Kenjo. Lanjut lagi kita. Si Oren. Kuso 220 ya. Kalau dari pelat sih. 2020. Kondisinya masih mulus ya. Tuh. Dari segi wiper. Dia kalau serinya damp. Ini. Kalau ngelihat kondisi di dalamnya ya temen-temen. Nah. Ini kondisi dalamnya. Lumayan kerawat sih ya. Lumayan kerawat. Ini masih utuh. Ya kan. Terus posisinya. Steering. Joknya ini. Masih ada. Sorry ya. Itu bukan. Bukan endorse ya. Itu tempat. Apa minuman. temen-temen. Nah. Itu dari segi plafon. Si utuh ini temen-temen. 2000. Berapa tadi ya. 2010. Tuh. Flur-flur di atasnya ya. Kalau kita. Naikin ya temen-temen. Kita lihat. Nah. Kayak apa ini ya. Ini. Masih. 12.000. 12.000 kilo. Temen-temen. Ini tersesan. Ini bagus ya. lumayan ya. Ini tampil lain ya. Ini. Itu kan tinggal bersih-bersihin aja sih ya. Ini yang versi dam. Oke. Temen-temen. Kita melihat yang lainnya juga. Ntar di. Apa. Di samping-samping. Sini ada juga. Genjou. Juga sampingnya sini. Sedar. Kita lihat lah. Genjounya di samping. Oke. Ini temen-temen. Ada tiga lagi. Genjou nya. Tiga pampas sana. Ini yang disini. Injo juga Relatif mulus Versinya damp Kelacannya ini bekas mobil proyek Cimulus tapi Cimulus Rampernya yang itu penyakit Di bawah Yang 220 Sama 2000 2010 2020 2020 Kelacannya 2015 Ya itu kan baru diperpanjang Untuk Kelacannya Versi damp nih Cimulus ini Genjo Kita lihat samping sana lagi Genjo ini Ini yang Genjo juga 220 Ini Relatif Bagus lah Ini yang versi damp Ini damp juga Keliatannya satu paket Nah ini Sudah berubah warnanya Keliatannya Sudah berubah Mungkin ini Beda juga harganya Ketimbang yang ini Ya Ketimbang yang 64 Ini kan jauh lebih Mulus lah Kerawat Kita coba lihat Kondisi di Dalamnya yang ini Nah yang ini jauh lebih Rapi ya teman-teman Jauh lebih kerawat Kondisi di dalamnya Versi gijok Masih utuh Pelafon Tas atasannya Kita coba lihat lagi Yang ini Nih Suratnya masih ada juga Tuh Ya Toner manual Dengan service booknya Ada Kondisi belakangnya Tapi gak ada kasurnya Teman-teman Masih di atas Kayak gini nih Nah Kalau teman-teman Ada yang minat Ya Monggo Di kontek aja Orang JPA nya Di deskripsi ya Nih Baru 11.000 Ini Kilometernya Wajar ya Simulus Dengan percepatan Transmisinya Versi dump Cakep nih Pin juga harganya Masih bisa Sudah Sudah saing Tapi kok Pelafonnya agak turun Kalau memang gini Ya Sudah lumayan Sudah ada pelafonnya Sudah lumayan agak bagus Ini masih Kondisinya Oke Kita lihat Kenjo sebelahnya lagi Ini ya teman-teman Yang ini Yang kondisi Wingsbox Nantilah Pas sudah ada Harganya Nantinya Kita mungkin Lihatin Satu persatu Satu persatu Aja Ini FJ25 FJ25 23 Nah Kita lihat Salah satu aja Kondisinya Kayak apa nih Kondisinya Yang agak mulus Kita lihat dulu lah Jangan naik dulu Coba kayak gini Yang ini bisa buka Yang ini bisa buka nih Kita lihat nih Wingsboxnya Nih Masih mulus Emang ya Tuh Mercy ya Menuju di dalamnya Setelah kita naik yang agak lumayan rapi Di depan Ini FJ Ini juga sama Ini FJ juga Kelihatannya paket Ini ya Mungkin usaha Karoseri Ya kan Eh karoseri lagi Usaha Itu Apa Logistik Usaha logistik Ya kan Nih Logistik aja Tulisannya Kita lihat yang ini aja nih Kita lihat unit Yang ini Kayak apa Kondisi di dalam Kabinnya Oh yang ini yang Hino bro Ini Hino Oh kan Hino Ranger Coy 500 Tapi versinya Karoserinya Wingsbox ya Karoserinya Wingsbox Nih Kita lihat nih Kondisi di dalamnya nih ya Ini udah berapa kilometer Yang dipakai Kita lihat Kondisi di dalamnya ya Teman-teman Masih lumayan lah ya Kondisi di dalamnya Panjang Nih Teman-teman Operatornya udah dipasang kayak gini nih Dia pake high glow nih Sampai 8 percepatan Suatu kali crawler High glownya Dia udah ditambahin sweet-sweet kayak gini nih Opsi-opsinya ya Nggak ada kuncinya ya teman-teman Kalau untuk Kilometernya nggak kelihatan Panalnya cuma segitu aja tuh Nggak ada kuncinya Tapi kondisinya cukup rapi lah ya Cukup rapi Ini kan tinggal dinaikin aja Tinggal dinaikin Kondisinya bisa kelihatan Bisa ada radionya masih lengkap Kondisi di dalamnya Ini Hino 500 ini Oke Kondisinya tergantung lah Tergantung teman-teman juga Yang ngeliatnya kayak apa Atau yang minatnya seperti apa ya Oke kita coba lihat unit Puso yang putih FJ ya Yuk Teman-teman ya Puso FJ nya masih banyak Dari sana Sampai ke situ Yang ini yang Unitnya Yudi Lihatnya Yang itu Yudi Nissan Ini yang FJ2523 nya Penasaran nih teman-teman Kalau minat langsung aja ya Contact aja Orang tim JBA nya Di deskripsi ya teman-teman Nantinya bisa Teman-teman komunikasiin Unit apa aja yang Teman-teman minat Nih Dalamnya ya Udah dipasang Plafonnya udah dibuat-buat kayak gitu Kita lihat nih Dalamnya Ini Puso Nih Ini ada tempat tidurnya Luas ya Dalamnya rupanya Puso ini Tuh dari sisi panelnya ini Tapi gak ada kunci Nggak ada kunci teman-teman Pembelan steeringnya Dia 6 percepatan 6 percepatan aja dia Kondisinya kayak gini Kalau untuk harganya udah dicopot-copotin ini Nantilah kita hari Kamis Kita cekin Tuh Ada masih utuh tuh Dari sisi Apa Dashboardnya Ya kan Masih utuh nih teman-teman Masih mantap Nih Itu jok-joknya masih utuh Plafonnya dipasang-pasang kayak gini Oke ya teman-teman Kita lihat ke bawah yuk Teman-teman Masih banyak juga ya Yang Puso FJ2523 nya ya Ini kan barisan pertama Ini barisan keduanya ya Masih banyak juga itu Ya harus Apa ya Kalau misalkan emang yang Calon buyer Atau serius buyer itu harus bener-bener Mastiin ya teman-teman Dari kondisi Unitnya Mungkin kilometer unitnya ya kan Kita lihat nih Kayak gini kan Ini bannya masih mulus nih Dia pakai Apa ini Apuluk Masih mulus nih bannya Ternyata-ternyata masih mulus Kalau bannya Kita lihat yang ini Nih Ini Sudah mulai agak habis lah ya Nah ini juga SG Nih Masih lumayan lah Tapi yang ini Paroserinya Wingsbox ya teman-teman Lumayan lah Tuh masih ada sampai sana Sampai full juga Sana juga Masih ada Nah nantinya Kita kontak aja Teman-teman JPA nya Next nya di hari Kamis Mungkin kita buatin videonya ya Untuk Macam-macam harganya Kalau segi kondisi ya Kayak gini teman-teman ya Telap kalau yang di bawah ini Nantinya Pas di area luar aja Yang kita lihat Oke ya teman-teman Bikin situ aja Kali ini jalan-jalannya Di JPA Tipar Untuk ngeliat sekilas Ini hari Kamis Kita bisa lihat harganya Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel nya seputar tambang ya teman-teman Jadi kali ini kita pengen ngeliat unit second ya kan Di tempat lelangan Ini di JPA Tipar ya Terima kasih sebelumnya Tim JPA Tipar udah nginjinin Pak Supri ya Kita nginjinin kita buat video disini ya Di area sini Dan bakalan kita buat unit-unit truck Khususnya yang bisa dibawa buat ke tambang ya teman-teman Nantinya Ini salah satunya unit UD ya Unit truck ya Unit UD Ini kalau untuk harganya ini teman-teman Rp. 101 ya Rp. 101 juta di lot 161 Kondisinya kita bakalan lihat ya teman-teman Dan Kelihatan dari depan aja Posisinya untuk Pempernya udah nggak ada Untuk grillnya nggak ada juga ya Dan ini udah penyok Keliatannya Bekas ada yang Itu ya Ini ya Pas kena benturan ya teman-teman Lalu disini memang posisinya padanya ya teman-teman Padanya ya Kondisinya kayak gini ya Bisa teman-teman lihat sendiri ya Ini sebenarnya enak yang dibuat Di kanibal ya Atau dibangun ya teman-teman Ini disini lampunya nggak ada Nggak ada Terus Kondisi-kondisinya Ini udah ada yang penyok Ini kalau untuk kondisi bannya Ini kondisi bannya udah Udah posisinya Perlu diganti ya Gripnya udah nggak ada ya teman-teman Ini kalau dari segi pintu samping kayak gini Ini Yudi ya Jadi lampunya nggak ada Dan disini udah Kropos ya Ini kropos ya teman-teman Ini enaknya buat dibangun Maksudnya buat bahan cincangan Bahannya ini ada Tapi memang udah Ya kurang bagus lah Sejelek ya Ini kacanya Kalau yang ini dia udah Nggak ada kaca lagi Terus kalau untuk area engine Itu kelihatannya Area intakenya Itu kelihatannya nggak ada ya teman-teman Nanti kita lihat lah Ini area turbonya Engine-nya masih ada Transmisi Tanky Nah ini untuk yang nggak ada ya teman-teman Untuk posisi ban yang sini ya Bannya dan posisi dia Kaki-kakinya ini Ini posisi dia Eh Lepas ya Nih Kan seharusnya kan ngikat ya Nih posisinya dia lepas Nih bannya udah nggak ada Jadi ini di 101 ya Kondisi sasisnya Ini kalau untuk tampilannya Untuk kabin di belakang Aman nih Nggak ada yang keropos Tapi ban-bannya harus diganti ya Nah ini yang udah ada Karat-karatan ya Kondisi yang disini Untuk gardannya dia masih ada tuh Masih ada Repsatnya masih ada Nah ini yang nggak ada bannya Ini juga nggak ada bannya ini Untuk bagian depannya ini ya teman-teman Yang disininya Untuk kondisinya Ini yang traktor head ya Tuh penggeraknya dia 6x4 Penggerak 6x4 ya Ini kondisi intakenya Yang saya bilang tadi ya Teman-teman Ini kondisi intakenya nih Kalau teman-teman lihat tuh Kebuka ya Kondisi intakenya udah kebuka Dan posisinya Output Air Cleanernya Saya liatin ya Disini nih Saya liatin Biar teman-teman tahu Nih 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 Itu ya Itu Posisinya nggak ada D Dari segi kompresornya juga Nggak ada juga Ini Kalau untuk area sasis Baterainya udah nggak ada Ini surat kirinya mungkin nggak Kepakai lagi ya Di Tahun berapa Bosnya juga nggak ada Di Ya itulah Kalau memang untuk Terkait ke kondisinya ya teman-teman Aduh Jatuh nih Itu Wah Betul minumanku Untuk kondisi kabinnya Wah Lumayan parah ya Karena untuk joknya ya Ini dashboardnya Nantinya Ya kondisinya Perlu bener-bener di Pretelin 1.1 ya teman-teman Pretelin 1.1 Jadi biar tahu Yang bisa diambil apa Ya contoh kayak gini ya teman-teman Ini kan posisi di gardennya udah bocor Nih Bocor Dan kelihatan garden di bagian paling belakangnya Aman kok Kering kok Nih Kelihatan nggak ya Sini nih Tuh Tuh Aman bagian gardennya Yang ini Yang ini aja Ini Belum dipasang Uklan Jadi biar dia Nantel gitu ya Gininya enaknya ada yang Cantar Ada yang Lutro Nanti lah coba kita buatin Video nya satu-satu kayak apa ya teman-teman Jadi kelihatan ya Ini memang Bukan untuk Jadi memang harus di Recondisi lagi ya Nah Beli yang kayak gini nantinya kita buat video yang sebelahnya kayak apa kondisinya teman-teman ya ini kalau yang kondisinya yang ini oke ya teman-teman jadi ini yang Yudi semoga kasih yang ada nonton jangan lupa like, share, share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman jadi di video kali ini kita punya lihat yang truk Yudi ya traktor head yang dijual atau direlang di unit JPA tipar ya teman-teman ini kalau harganya 71 juta kondisinya kayak gini tempernya gak ada kondisi ubatnya udah tempes sebelah kiri dan habis ya hasilannya harus diganti ini kita lihat nih kondisinya kayak apa nih ini kondisinya ya teman-teman baterai gak ada transmisi dia gak ada tuh lepas ya transmisinya gak ada dia cuma ada sebatas temper aja sih intake dia gak ada air cleaner dia gak ada tuh di copot dan bikin-bikinnya kayak gini ini kelihatannya udah ngaman dangkrak nih unit ini ya ini posisi tempat boxnya gak ada dan posisi hubnya ini udah dibaut-baut kayak gini ya bautnya udah di las-lasan memang ini untuk cabutan ya cabutan kalau kayak gini ya teman-teman kelihatan kalau misalkan emang untuk langsung dipakai gak mungkin lah harus bener-bener dirawat lagi kalau gak dijadiin bahan copotan ini kayak gardan dia masih ada gardannya terus kondisi ban yang sebelah kanan ini yang belakang gak ada lampu-lampunya gak ada ini hubnya yang belakang gak ada bannya ya gak ada bannya ini bannya ini udah pecah nih kayak gini bolong nah ini malah hubnya kebuka ini ya jadi memang kondisinya memang harus buat cepotan sih harus dikrok ragi rangkanya harus dikrok lagi ya apa sih rangkanya ini yang tanky utaranya tanky anginnya ini untuk area engine ya jadi untuk area turbonya masih ada tapi gak tau sih kondisi impellernya kayak apa seperti apa kondisi impellernya ya ini intinya buat dirangkai ulang lah apa yang bisa diambil ya cepotan-cepotannya ya teman-teman kalau gak ya mungkin bisa dikilowin kali ya kabin-kabin kondisi paling dapat berapa gitu engine berapa gitu ya gardan berapa ya ya jadi harus bener-bener di perbaikin ulang ini kondisinya nih stasisnya dan dia ada besi besi ini ya itu buat apa ya sebelumnya ya bentar lah coba kita lihat kondisi di dalam apa di dalam kabinnya ya teman-teman cek-cek dulu lah di dalam kabin cek apa kondisinya nih nih waduh lumayan parah teman-teman kondisi di bagian door cream pintunya udah kayak gini terus areanya kayak gini ya memang harus cuman dijadiin copotan ya kondisinya memang dijual apa adanya ya teman-teman jadi memang bisa buat para pengusaha-pengusaha truck mau ngambil steering lever apa itu kan lumayan apa yang bisa contoh kayak gitu loh keluarga bagian atas itu masih bagus dia ini bagian lampu cucuk-cuknya itu ya isi isian kabin yang masih bisa lah kalau itu kan di tempat-tempat busa aja diganti bisa itu kalau untuk kondisi di dalamnya ya teman-teman jadi itu kalau yang untuk yang UD truck yang ini ya teman-teman yang harganya tadi di 71 juta ya teman-teman terima kasih yang udah nonton jangan lupa like share dan share sampai kita mau video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tamang ya teman-teman jadi di video kali ini pengen kelihatan harga lagi teman-teman untuk unit yang ada di leleng di JPA di Ipar ya teman-teman lihat kondisinya juga ini ada Kuso FJ2523 seri-nya Wingsbox dibuka harga Rp 380 juta ya teman-teman di depan ini juga ada aksor ya aksor yang sasisnya panjang jadi inwingsbox juga tapi gak tau sih berapa sih dibuka harganya cobalah kita nantinya lihat harganya ya berapa di aksor ini kelihatan ini belum dibuka sih aksor belum kalau yang ini sama 3 380 ya Rp 25 23 Rp 30 juta ini ada Kenter tapi belum dibuka kalau untuk harganya teman-teman ada Kenter ada Daina nah ini ya ini ya kan Kenter 136 136 dibuka Rp 160 juta kodenya C semua 2010 ya teman-teman kita coba lihat lah ya kondisinya kayak apa nih oh dia ada bocor bocornya dari mana ya kelihatannya tapi ini box ya kalau untuk pro seri-nya box box ya ini setelah coba kita lihat lagi ini ada pusho ranger 500 dam dibuka 409 409 ya 409 tapi emang bumpernya udah emper body emang apa adanya gitu ya teman-teman kondisian dam 409 juta nah kalau yang ini belum dibuka teman-teman nantilah teman-teman naiknya ya ini masih bagus yang ini ini masih bagus dari segi kondisinya juga maupun apa apa namanya dari segi tampilan ya ini platnya T tapi belum dibuka harganya berapa itu ini ada elf nih di belakang ada elf dibuka 165 elf tapi yang freezebox ya yang freezebox elf peramanya ya auto power steering elf tuh 125 125 PS tuh belum segala sini ini kondisinya nih ban-nya masih lumayan bisa dipakai teman-teman 125 PS di tahun 2015 kondisinya 81 ribu ya teman-teman pakai platnya plat kuning dia dari Jakarta B 2015 bocor kalau untuk garden ya teman-teman tuh ya saya lihat gak aduh 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 ya harus dilihat lah ya untuk sasisnya aman kok sasisnya teman-teman kalau untuk sasisnya ini teman-teman emang harus di ungkit bener ya jadi biar bisa ngeliatin di area engine kayak apa nih di engine 2015 2015 11 15 dibuka di harga 165 ya teman-teman lumayan lah kalau saya sih lebih prepare yang ini sih nanti lah kita buat video ya sekilas dengan apa namanya harga-harganya mungkin yang pusho yang di depan sana berapa sih dari segi harganya nantinya bisa kita lihat lah untuk price-price yang pusho yang di depannya ya teman-teman itu aja sih mungkin di video singkatnya di sini ya teman-teman nantinya kita buatin yang pusho-pusho di depan dengan ada yang ini juga harganya berapa nanti kita lihat lagi terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel yang seputar tambang ya teman-teman jadi di video kali ini pengen ngebahas sedikit terkait unit telang ya teman-teman di JBA tipar ini kita lihat nih ya pusho-pusho ini ya teman-teman di FJ2523 380 juta ya ini versi wingsbok yang memang banyak disini sama 380 juta juga ya teman-teman 380 juta semuanya ini kalau yang yang seri FJ ya teman-teman ini saya pengen ngajak teman-teman juga melihat sama pusho tapi harganya loh ya ngeri harganya yang itu ini FJ juga sama Rp138 ya teman-teman 380 ini seri wingsbok semua jadi sepanjang ya teman-teman ini 2017 tuh 2017 nih saya pengen nunjukin ke teman-teman ya gak tau kenapa ya harganya sesama pusho loh ya padahal sama pusho itu FJ yang ini Kenjo Kenjo ya dengan kondisinya yang kayak gini tuh ya Kenjo itu 8,5 loh ya gila hampir lebih dari kali dua kali lipatnya ya teman-teman ya kalau Kenjo itu ya harganya mungkin kalau teman-teman ada yang paham kenapa kok bisa Kenjo ini harganya hampir lebih dari dua kali lipatnya FJ ya teman-teman tau sih ini kalau yang versi dam ya teman-teman kalau udah ada tulisan kayak gini ini bakalan masuk lelang ini teman-teman gitu loh kalau untuk emang belum ada ini kan belum ada tuh untuk apa namanya tempelannya lotnya lot berapa nah nantinya kan dikasih kayak gini nih kertas kayak gini nih teman-teman nah jadi kita tau lotnya lot berapa keterangannya berapa harganya tahun spesifikasinya tuh itu Kenjo semua ya itu emang di rata-rata harganya itu di 850 ya padahal FJ ini ada sasis lebih panjang ya teman-teman kalau memang untuk ekspedisi kan enak ya kayak gini nih panjang kayak gini ya lagi taruh di Sumatera ya kan nah aku banyak ya kan yang ini kan sasisnya pendek ya kan tapi harganya ini sasis boleh pendek tapi harganya gila 850 yang ini 38 ya jauh teman-teman ini aja kodenya posisinya F ya 38 engin aja 38 aja F aja udah 38 ini sebenarnya yang mulus ini dengan yang itu yang kalau menurut belum ada harganya maksudnya dari segi kondisi apa fisik ya tapi kita pastikan juga biasanya kan kondisi range nya juga dipastiin ini sebenarnya yang ini mantep enggak tahu kalau memang 85 sama ya kan kalau yang ini ini masih berani soalnya dari segi kondisi di dalam interior istilahnya bumpernya masih utuh groundnya masih utuh masih make sense lah dan kelihatannya teman-teman operatornya juga lebih merawat ini tapi belum ada ini teman-teman itu bukan itu kan load 160 tapi harganya rp0 enggak mungkin kondisinya rapih kalau yang ingin ditemukan ini ada bocor sedikit saja dari PT ulinya aja intinya kalau dari mayoritas tampilannya mantep lah kalau yang ini tapi dia belum buka harga nih yang ini juga sama ya terimang yang FJ kayak gini ya teman-teman FJ yang panjang kayak gini mau gue aja lah di komen kayak apa apa aja yang beda-bedanya ya buat dia harganya lumayan jauh banget kecimbang yang seri FJ sesama Fuso ya teman-temannya 38 dibanding 80 jauh kenjo ini si oran oran 6x2 6x2 iya 6x2 6x2 itu 20 6x2 kalau yang ini kan yang apa yang FJ ini kita lihat penggeraknya nih sama penggeraknya juga 6x2 ya teman-teman tuh 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 penggeraknya 6x2 juga kenapa harganya jauh ya ini wingspoke ini banyak nih kalau untuk emang ada juragan logistik buat logistiknya mungkin bisa ya kalau emang ada yang minat tuh dibuka dibuka semua rata-rata kalau yang FJ ini ya prefix dibuka semua kelihatannya udah ada kode-kode nomornya juga dari tempat logistiknya sebelumnya tuh rata di 380 juta top nih oke ya teman-teman itu aja nanti dikomentar aja kenapa sih harga sesama Fuso tapi beda ya nah kalau yang ini malah kodenya C murah kenapa orang banyak gak minat ya 2523 gak tau lah sudah dulu ya teman-teman melihat ini buso yang ada disini ya harganya segitu terima kasih yang udah nonton jangan lupa like sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum rong 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 rong